Halo Iki, sebelumnya selamat menempuh hidup baru Seperti apa menjadi pengantin baru Ya, alhamdulillah Selamat bisa menempuh hidup baru Bersama Nadia juga, gala mula Ini memang Gala mampu yang singkat juga Untuk perkenalannya Memang kita juga teraruh jadi ya Perkenalan itu Dari pertemuan pertama Sampai menuju akad itu sekitar sebulanan Yang telah menjelang sekarang Bukan menjadi suami istri Assalamualaikum, senang banget Dalam waktu sebulan apa sih yang membuat dirimu mantap memilih? Karena kita juga Melibatkan Allah tentunya Dan pas itu dari kedua orang tua pastinya Jadi sama-sama untuk sholat Sukoroh, sholat tahajib sama-sama Bareng-bareng, jadi Alhamdulillah diperlancar sama Allah, dipermudah Sebelum Ijab Qawul terdeg-degan tuh Pas ngeliat di Instagramnya Gimana? Alhamdulillah memang deg-degan banget Beda banget sama kayak Manggung Karena memang ini seumur hidup tuh sekali Jadi deg-degan ya Masya Allah Luar biasa Dan pasti kangen juga Kalau untuk di Akasih memang Masya Allah deg-degan banget Udah gitu juga Kalau untuk acara sih Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Kemudian juga kemarin Maharnya sederhana aja Semampunya aja Karena itu Maharnya itu adalah kesepakatan kita berdua Ya gitu Bang Iki katanya Menikungnya di sepertiga malam nih Iya Netizen ngomong Ada kabar itu lagi muncul di hari bagi ya kalian Pandangan itu ya Pandangan itu ya Seperti ini Karena semua orang punya masa lalu Iki juga baik Iki punya masa lalu Cuman bedanya Iki sama Nadia Iki Apa namanya Public figure Jadi keliatan gitu Karena Nadia enggak Tapi memang sudah selesai Semuanya baik-baik Kalau Iki sendiri Anggapannya gimana? Kalau Iki sendiri ya Segala sesuatunya memang harus melibatkan Allah gitu kan Atas tangan dan kendak Allah juga Makanya terjadi gitu Nah kalau untuk menikung-menikung Iki enggak mau tahu tentang masalah Nadia Masa lalu nya Dan Nadia juga enggak mau tahu masalah lalu Iki gitu Jadi kalau menurut kita sih Bahasnya masa depan Iki Jadi yaudah kita udah komitmen Masih masyarakat Masyarakat juga sama-sama Jadi ketika ada yang menghujat segala macam Nadia juga udah siap Tapi sempat Nadia sempat dibully sama netizen Abis-habisan lu sebagai suami sekarang Apakah lu diam atau tetap membela Nadia? Gimana? Artinya membela doang dulu Tapi dengan cara yang Allah telah hajarkan Dikup diam dulu Diperhatikan dulu Nanti kita buktiinnya dengan apa? Pembuktian aja sih Bahasanya omongan mereka itu enggak seperti itu Kalau Nadia sendiri Seperti yang nanggapin dapat suami yang Public figure Mungkin belum pernah dapat bullying Bagaimana Nadia seperti itu? Itu kan enggak apa-apa sih Karena kebetulan Suami juga kan Apa ya Menguatkan gitu Jadi Udah Resikonya Jadi udah biasa aja sih Tapi sempat pertama Sempat shock atau bagaimana? Karena sebelumnya kita udah Udah paku Iki Sebelumnya Sebelum mereka juga kita udah Udah ngasih tau Udah ngasih tau Jangan main Iki dulu Dan Pokoknya hapus dulu Instagram deh Mungkin kenal Bang Rizky sendiri Gimana sih Persosoknya Bisa kenal Kenalnya kan kita dari temen ya Masya Allah baik Orangnya baik Gitu sih prosesnya cuman dari temen aja Jadi kita Komunikasi itu Melalui temen Melalui ibu juga ya Gak pernah konteks Lewat berdua Gitu Gak pernah Kalaupun video call Kita bertiga Selalu ada orang lain Gitu Ketika ketemunya pas Akad kemarin itu ya Baru ketemu Gak sih Kalau ketemu sih Kita kan dianjurkan dalam Islam itu Untuk bertemu itu Menatap muka dan lapak kanan Jadi itu hari pertama Hari ketiganya itu Langsung mengkhidbah Dan tanya dia Siap gak untuk dilamar Gitu Amin Rizky Dirimu kan berarti Tahrub ya Ya Terus apa yang membuat Berkenalan apa Istilahnya sebentar Terus langsung Yakin Yakin Yang tadinya Mengkaji soal Jodoh sih Karena memang ikin live juga di Youtube Setiap pagi Jadi Mengkaji setelah itu Tertarik juga Ada temen-temen yang Paslah kaji itu Untuk nanya Soal jodoh itu Mengkaji diri sendiri juga Untuk motivasi diri sendiri Jadi kebetulan untuk mengkaji Seperti itu Lihat juga Youtube Cara mendapatkan Ta'aruf itu Seperti apa gitu Cara mendapatkan Wanita untuk pasangan hidup sendiri Akhirnya Melihat di Youtube Oh ternyata Lewat teman Kerabat Sahabat Tetangga gitu Jadi kebetulan ada sahabat Ini nanya Soalnya sahabat ada Untuk yang serius Adikasi yang ini Masya Allah gitu Wadah langsung aja Siap gak untuk diituin gitu Dideketin gitu Ijin untuk kedua orang tuanya Datang juga Lesti Terus memeluk erat Roh Nadia Ada percayaan apa sih Dari Lesti buat Nadia Mungkin percayaan itu Dia hanya mengucapkan Selamat Semoga menjadi keluarga Yang sekitar Amin Aku pun Mengucapkan terima kasih banyak Ya TN Itu aja Dik boleh sedikit Ada informasi Nitizen mengatakan bahwa Saya di rumah Belum putus Dengan pasangan sebelumnya Boleh klarifikasi itu Benar atau tidak Sebenarnya Saya Saya gak pacaran Sama itu Saya cuma dekat Oh dekat Bukan pacaran Ya Gak perlu ditangkepin lah Ya gitu Banyak yang memanfaatkan juga Kita mah gak ada yang Neko-neko Yang benar-benar melibatkan Allah Dan saling terbuka Saling terbuka aja sih Ya di awal juga Pokoknya terjadi Ya Saling terbuka Jadi buat teman-teman semuanya Mungkin menangkapi yang Seperti itu Dan membuli Dimohonkan lah Ya Karena kita juga baru Meneguh hidup baru juga Ya Doakannya terbaik Ya Yang mengetik lah Ya nungkit-nungkit masalah Lo lah Jangan lupa 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 Jangan lupa